selamat pagi teman-teman ketemu lagi di putra lau channel pagi ini saya mau pasang kotak jebakan tetapi sebelumnya pagi ini saya pasangkan untuk pemikatnya menggunakan sisiran yang saya panaskan atau saya lelehkan pada prem atau bingkai seperti ini langkah-langkahnya saya bakar saya panaskan nah ini sisiran yang saya dapatkan dari sarang atau kotak lebah yang ditinggal kabur yang tinggal hanyalah sisiran-sisiran kosong nah beginilah setiap saya memasang jebakan di hutan selalu saya pasangkan sisiran yang saya lehkan untuk pemikat karena jadi aroma premnya itu udah ada wangi-wangi lebah gitu selamat menikmati 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 oke teman-teman pencinta lebah madu pemasangan prem yang sudah dilumuri dengan sisiran sarang lebah yang dipanaskan sudah selesai oke teman-teman jangan lupa ya jangan lupa subscribe like dan komennya ini sudah saya ikat siap diberangkatkan menuju ke TKP kita potong saja videonya ya kita sudah sampai ini di lokasi ini di rumah mertua saya ini di samping ini ada hutan bambu nah ini kita pantau dulu lokasinya yang mana yang kira-kira cocok untuk pemasangan kotak untuk jebakan nah ini kemarin saya pasang sekitar dua hari ya belum ada isinya itu digantungkan di pohon rambutan nah kita coba menuju ke bawah ini disana ada pohon akasia nah ini pohon rambutan juga di pinggir sawah nah ini lokasi mau saya gantungkan satu kotak disini dan satu lagi di pinggir sawah untuk pemasangannya tidak saya videokan ya karena cuma sendirian tidak ada yang megang apena ini sudah saya pasangkan di pohon lengkeng pohon lengkeng ini teduh ya di samping pohon bambu nah pinggirannya ini pinggirannya ini pesawahan ini pohon akasianya sedang berbunga nah itu sudah saya pasang sudah rapi tinggal menunggu oke teman-teman terima kasih sudah menonton salam dari putra laut channel selamat menonton selamat menonton